Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan nama saya Tera Leputri, nomor APN 2014-15-10-23 Saya dari kelas Kautan A, angkatan 2020 Di sini saya akan membahas tumbuh-tumbuhan emisi isopena sebagai suatu ekolusi molekulgen dan adatasi fisiologi Ini saya ambil dari jurnal hutan tropis yang biasanya itu pelindungan tambunan Jurnal ini diri setelah tahun 2016, dua juri level 4, level 2, halamannya 198-306 Latar belakang, yang pertama itu latar belakang Poin pertama, isopena atau C5H8OR2-metil-1-3-butadiene adalah suatu senyawa hidrokarbon yang banyak diemisi oleh tumbuh-tumbuhan ke atmovir Isopena mempunyai peran yang sangat penting di asmovir dan juga bagi tumbuh-tumbuhan Poin kedua, bagi tumbuh-tumbuhan isopena mempunyai peran sebagai pertahanan terhadap serangga dosak atau pengunggu sebagai daya tarik penyerbuk atau polinator dan sebagai alat untuk bersaing dengan tumbuhan lain Poin ketiga, yaitu sumber-sumber pembentukan dan emisi isopena pada tumbuhan ditemukan pada organ misalnya akar, daun, batang, dan bunga dari seluruh bagian organ tumbuhan daun merupakan sumber emisi isopena terbanyak karena daun merupakan pusat reaksi karbon yang terjadi di kloropas Poin keempat, yaitu daun mengisi isopena tergantung pada faktor lingkungan khususnya intensitas cahaya dan temperatur jumlah emisi isopena bertambah secara dramatis dengan penambahan intensitas cahaya dan temperatur Poin kelima, tumbuhan mengemisi isopena sebagai suatu adaptasi fisiologi untuk mendapat pertahanan hidup dan banyaknya isopena dimesi oleh tumbuhan melalui daun merupakan evolusi molekul GN Poin terakhir, yaitu penulisan menggambarkan model emisi isopena dari tingkat daun dari salah satu jenis tumbuhan ficus virgata pada perubahan lingkungan khususnya intensitas cahaya dan temperatur dan mekanisme regulasi sintesa isopena pada tingkat daun Inbab 2 yaitu metodologi tumbuhan mengemisi isopena sebagai suatu dan banyak isopena diemisi oleh tumbuhan melalui daun merupakan evolusi molekul GN dengan demikian disini sangat menarik dan penting untuk mengutabi regulasi dan mekanisme emisi isopena tumbuh-tumbuhan sepada level daun dari data gambaran tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran untuk dimanfaatkan dasar modifikasi kimia asma free bumi dan mendesain ekosistem bumi secara terpadu dan skop yang relatif sederhana yaitu pemilihan jenis tumbuhan yang terhadap ikon pandu berpikir itu hasil dari pembahasan keragaman alami emisi isopena tumbuh-tumbuhan isinya saya mengambil beberapa poin dari jurnal tersebut yang pertama yaitu tumbuh-tumbuhan mengandung sejumlah senyawa-senyawa organik termasuk isopena, mono, dan sekwiterpena alkohol, aldehida, katon, dan aster yang pertama yaitu senyawa-senyawa organik tersebut terdapat pada tertumbuhan tingkat tinggi yaitu pohon secara alami individu spesies tumbuhan mempunyai keunikan dan sangat spesifik beragam jumlah senyawa-senyawa organik poin tiga yaitu global emisi isopena ke asma free dari tumbuh-tumbuhan sekitar seribu kali jumlah isopena yang diemisi oleh manusia atau di estimasi sekitar 3 kali 1014 gram per tahun poin satu tingginya jumlah emisi isopena dari tumbuh-tumbuhan ditemukan paling banyak tertinggi pohon dan sumber yang terbesar berasal dari organ tumbuhan itu daun emisi isopena dari daun bergantung pada evolusi gen dan dari suatu jenis tumbuhan kondisi lingkungan dan perkembangan umum selanjutnya itu dari beberapa studi mengamati dan mengevaluasi jumlah isopena dan mengkoposisi isopena tingkat daun jenis taksunami dan ekosistem beragam itu menemukan dari 42 jenis atau 23 famili tumbuhan yang tumbuh di Okinawa, Jepang jumlah emisi isopena beragam pada set jenis tumbuhan dan jenis tumbuhan yang terbanyak emisi isopena adalah picosperidata yaitu sebesar 14,2 gram per jam emisi isopena dari 42 jenis tumbuhan pada tabel satu dan ini berikut tabelnya mohon maaf ini agak kurang jelas ini adalah hasil pengukuran emisi isopena dari tumbuh-tumbuhan di kampus universitas Rukyu, pulau Okinawa, Jepang karena tadi kurang jelas ini merasakan jelasan sedikit pada tabel satu menunjukkan bahwa individu pada setiap jenis mempunyai keunikan dan mengemisi isopena hal ini karena banyak faktor termasuk diantarnya adalah lingkungan, khususnya intensitas cahaya dan temperatur perkembangan daun, genetik, dan lain-lain selanjutnya itu yang berdasarkan pengukuran pada tingkat daun tanpa banyak tingginya intensitas cahaya mengenai daun khususnya yang terdapat di hutan tropis diestimasi sangat besar emisi isopena dan merupakan sumber isopena selain daerah tropis intensitas cahaya atau temperatur tinggi hutan tropis, didominasi pohon dan jenisnya beragam relatif, emisi isopena sangat banyak ke aksumufir secara alami, keberagaman jumlah emisi isopena setiap individu atau jenis tumbuhan punya fungsi yang beragam secara fisiologis bagi tumbuhan untuk servis, lepas dari peranan isopena dalam proses kimia di atmosfer kesimpangan jumlah isopena di atmosfer harus tetap dijaga dan dikontrol berdasarkan pada pengamatan dan penelitian yang up to date yang pertama itu ada poin punya itu yang pertama emisi isopena sebagai suatu ekstresi evolusi melukogen yang pertama itu isopena adalah anggota family isoprenoid yang sederhana yaitu diperoleh dari 5 atom karbon lanjutannya soventilni di hosped atau IPP or dimetali diposped atau DNAPP IPP dan DNAPP sebagai perintis jalan atau prekursor dan memberi jumlah anggota pemilih isopenoid menjadi bertanggung banyak seperti menotepena sterol karaten karep dan lain-lain isopenoid dimisi oleh tumbuhan-tumbuhan yang dibentuk dari kuartas daun melalui dua jalur yaitu mevalonid acid atau MVA dan dua C-methyl-d-arietil-artritol-4-phosphate atau MEP MVA terjadi di isoplasma pada hewan yang jamur IPP ditemukan membentuk cesquiterpena atau C-15 dan diterpenat atau C-30 seperti sterol MEP terjadi di plastik pada protozoa bakteri dan alga IPP ditemukan membentukkan esoplasma C-5 monoterpena C-10 diterpena yaitu C-20 karotenoid plastik quenon dan vital seperti chlorophyll dan tocoferol pada tumbuh-tumbuhan tinggi antara sitoplasma dan plastik IPP ditemukan dan dibentuk sangat terbatas jalur MVA dan MEP menghasilkan isoplasma nampak sangat khas padahal semua gen terlihat di jalur MVA dan MEP untuk mengidentifikasi isoplasma pada jalur MEP isoplasma diidentifikasi melalui tahap yang panjang yang pertama yaitu reaksi kondensasi gliseral dehyde 3 pospot atau GA dan 3P dan pirifet ke 1 deksi deksi lulus 5 poshet atau DXP menghasilkan 1 deksi diksilulose 5 pospot seperti tiamin dan pridoksel tahap kedua yaitu DXP menjadi 2C methyl D etritol 4 pospot atau MEP dengan enzim 1 doksi D silulose 5 pos peterreductoism meres atau DXR kemudian tahap ketiga yaitu MEP menjadi 2C methyl D erythrol 4 pospet dengan 3 aktivitas enzim berutani yaitu 2C methyl derythritol 4 pospet 4 dipositif 2C methyl deerythritol dan 2C methyl deerythritol 2 4C 4 cilop pospet identifikasi enzim pembentukan IPV untuk setiap jenis tumbuhan berbeda-beda misalnya pada tumbuhan arabidopsis estaliana ekspresi enzim temukan pada tahap 1 deoksi DX lulose 5 pospet menghasilkan klorofil klorofil karotenoid aba dan da selanjutnya perubahan atau perbedaan tahap pembentukan enzim tersebut seperti enzim 1 deoksi dan selulose 5 pospet akan menghasilkan hasil akhir isopranoid yang berbeda penelitian pada daun ficus virigata karena pada kondisi alami perubahan kondisi cahaya dan temperatur dan ficus virigata mengalami isopranoid berarti dan ficus virigata mengandung enzim namun ketika secara invivo dilakukan dan ficus virigata ditemukan hasil akhir karotenoid tekoferol dan klorofil bukan isopranoid dari hasil tersebut tambunan etel 2016 mengatakan bahwa hasil akhir reaksi isopranoid ditentukan oleh komposisi konsentrasi akhir enzim dan bergantung pada ada atau tidaknya dimethylali proposphate atau DMAPP atau isopentyl diposphate atau IPP bisa dilihat gambar satu nanti kita lihat daun memproduksi esopranoid dengan dua cara yaitu pertama dengan enzymatik atau enzymatian dan kedua secara pencahayaan atau illumination sesuatu secara pencahayaan atau illumination atau epitase enzyme diekspresikan dalam evolusi struktur molekogen dengan adanya DMAPP yang dapat menambah jumlah produksi dan emisi isopranoid ini selanjutnya yaitu ada gambar satu skema sintesa isopranoid dari dalam pikus webata secara enzymatik enzymatian aktivitas enzim diekspresikan dalam evolusi struktur gen dengan adanya IPP dapat menambah rantai reaksi karbon yang panjang seperti rantai reaksi yang punya 5 atom karbon atau 5 isoprana jadi isoprana jadi aktivitas enzim bertandai dengan adanya sintesa isopranoid dipospet atau IPP dan dimethylidispospet atau DMAPP kemudian adanya IPP dan DMAPP berarti struktur gen dapat berevolusi atau bertambah dengan produk akhir berupa beragam hemi mono sesqui di tri dan tentra terpenoid emisi isoprana sebagai struktur adaptasi fisiologi tumbuh-tumbuhan mengemisi isoprana signifikan dengan kapasitas tumbuhan dapat beradaptasi dengan lingkungannya pertimbangannya dibuktikan melalui produksi metabolisme fotosintesis dan jalur supai ATP atau NADPH kekleroplas emisi isoprana dari daun sangat kuat bergantung pada intensitas cahaya dan temperatur tergantungan temperatur dalam emisi jumlah isoprana secara infipo paralel dengan ketergantungan temperatur pada aktivitas pembentukan isoprana secara in vitro sementara itu ketergantungan jumlah emisi isoprana terhadap cahaya merefleksikan aktivitas enzim secara infipo mengaturkan melalui lewat jarur mevalonet acid MVA yang mana enzim langsung diatur oleh pencahayaan mekanisme pengaturan lama atau cepat membutuhkan isoprana dari DMAVP dikontrol oleh itu cahaya yang mengenai daun atau dan pembentukan isoprana apabila konsentrasi isoprana internal daun tinggi secara fisiologis sangat melawan untuk melindungi daun dari kerusakan aktivitas sanas pada daun ficus virgata dari tanaman hasil stack cabang dengan cara mengatur nisip cahaya temperatur dan kelembapan di dalam ruangan terutup vitoron pengaturan nisip cahaya dimulai dari 2000 metremol atau meter kubuk detik sampai dengan internal 200 metremol meter duper detik dan temperatur darah di dalam vitoron tetap 30 derajat cahaya hasilnya pada gambar 2 ini bisa dilihat ya gambar 2 yaitu kontrol intensitas cahaya A dan temperatur B terhadap imus daun kalaman stechipus berikutan selanjutnya yaitu pertambahan temperatur hingga maksimum dan stris panas akibat pencahayaan atau intensitas cahaya memberi respon terhadap degradasi enzim dan fisiologi yang keduanya sekaligus mengaruhi pola emosi esopena daun emisi yang diselkan dari difusi esopena yang panjang sangat esensial dan relatif menghasilkan konsentrasi emisi esopena yang tinggi atau banyak pencahayaan chlorophyll tanpa daun eh maaf pencahayaan chlorophyll daun tanpa menggunakan cahaya lampu dan tidak menghasilkan atau mengambiasi esopena cahaya sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat pengeluaran atau emisi esopena dalam proses juga terjadi kejungan cahaya yang mirip dengan kristiwa fotosintesis yang bisa dilihat pada gambar tiga yaitu pengeluaran esopena oleh daun populus nigra selama pergantian cahaya dan tanpa cahaya dengan demikian emisi esopena dari daun tumbuhan berhubungan dengan fotosintesis karena keduanya bergantung pada cahaya untuk mengatau emisi esopena sebagai suatu adaptasi fisiologi tubuhan adalah dengan mengukur bertukaran gas pada saat fotosintesis hubungan antara fotosintesis dan isopena itu adalah metabolisme karbon yaitu melalui pembentukan ATP dan NADPH proses pembentukan ATP adenosis triposfate dan NADPH atau nikotinamid adenine dinucleotid posfate menggunakan energi panas secara langsung yang terkandung dalam cahaya matahari yang diterima oleh tumbuhan pada siang hari sehingga disebut reaksi terang cahaya atau leak radiation atau disebut juga dengan reaksi fotokimi atau fotokimical radiation pada saat reaksi pembentukan ATP NADPH dan O2 sangat membutuhkan cahaya matahari langsung dan tidak membutuhkan atau terjadi reaksi pengurangan CO2 dari esophil ini gambar 4 yaitu respon asimilasi CO2 fotosintesis dan emisi isopena daun pada tekanan CO2 di dalam sel NADPH merupakan salah satu reduktor atau aseptor elektron dan pen suplai ion hidrogen yang sangat kuat dalam sistem geologi reaksi penuntukan ATP dan NADPH secara sederhana emisi isopena daun maksimum apabila CO2 di esophil daun sangat banyak atlet daun mendapat tekanan CO2 antara 100 dan 500 ribar dengan kata lain pengurahan oksigen O2 menambahkan jumlah emisi isopena seperti gambar 4 yang ini tadi pada gambar 4 CO2 sangat menghemat emisi isopena tekanan CO2 antara 100 dan 500 ribar dan O2 rendah mendorong emisi isopena pembatas atau turun siklus karbon adalah O2 rendah karena fiksasi oksigen dapat mengganti fiksasi CO2 sebagai sumber 3 phosphogiliceric etid atau 3 PGA untuk penurunan siklus karbon pada safrosintesis fiksasi CO2 menghasilkan 2 molekul 3 PGA sedangkan fiksasi CO2 menghasilkan 1 dan 1,5 molekul 3 PGA reaksi gelap cahaya ialah reaksi membentukkan bahan-bahan organik dan O2 melalui jalan reduksi dengan menggunakan NADPH sebagai reduktor dan ATP sebagai energi pembangkit hal ini menyebabkan tercapai kesimbangan jumlah oksigen dan asmofir secara alamnya bagian reaksi terang dan gelap cahaya seperti pada gambar 5 cahaya enzim selanjutnya yaitu bab kesimpulan ini saya menunggu saja sumber isoprena yang terbanyak berasal dari tumbuh-tumbuhan khususnya bagian daun isoprena dibentuk dan diemisi oleh tumbuh-tumbuhan di kloropas daun jumlah emisi isoprena dari daun tumbuh-tumbuhan sangat bervariasi yaitu poin ke-2 mekanisme kontrol pembentukan dan emisi isoprena adalah intensitas cahaya poin ketiga pada beberapa tumbuh-tumbuhan emisi isoprena merupakan suatu metabolisme yang utama karena emisi isoprena memerlukan relatif besar intensitas cahaya dan poin selanjutnya yaitu produksi dan emisi isoprena merupakan suatu sistem yang dinamis berhubungan dengan penerima dan kontributor karbon jumlah konsentrasi isoprena berdampak timbal balik bagi semua komponen lingkungan biotik dan abiotik untuk itu isoprena harus dikontrol secara berukuran secara teratur mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan apabila ada salah-salah kata dalam mengucapkan saya memaaf terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh